Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya bisa mau ganti kampas handrem ya jadi ini kampas sudah tipis ya ini udah saya setel di sini nih nih ada setelan di sini ya jadi 11 ini udah maju tapi tetep aja haramnya itu masih tinggi ya atau bisa di sini nih tapi bagian yang bawah ya di sini ini ada setelan sini udah setel tapi masih tinggi ya haramnya itu biasanya karena kampasnya habis ini akan saya buka dulu ya ini yang nanti kita buka kopel yang depan murnya bukan semua kemas ini ya dari dari kantung turun aja jadi enggak usah dibuka joinnya langsung turun sok kopelnya ini pakainya kunti pasring ya itu lebih mudah elemen kalap congratulations tambahin subscribe pangki subscribe like subscribe setelah empatnya kebuka mur-murnya tinggal bagian yang tengah ya udah pada kendor nggak cabut ya bro ini bro buka-bukanya kunci dua ya biarnya nih yang bawah biar hanya mutar setelah buka bautnya tinggal kita turun ya cabut aja langsung nanti sebelahnya bro ya langsung turun ya kalau udah kebuka turun aja ini tinggal kita cabut tombolnya aja iya nih kampasnya udah habis ya nih tinggal sepatunya nih ya nih jadi ya kalau mau nyetelan remnya di sini nih nih ada setelannya di sini ya seperti setelan rem ya sama ya jadi di sini nih posisi lubang sini pasin di sini ya di bawah ya kalau nggak dari sini juga bisa nih buat 14 jalan di samping ya setel tapi ini nggak biasa setel karena udah habis ya tinggal sepatunya lihat ini peri-peri ini 123 dicabutin semua ya nanti biar terlepas kampasnya lihat ini dibukain semua ini sama ya kayak kampas remnya ada ada kancingnya ada pernya ada ringnya ada kancingnya seperti ini nih ini disini kan ada kancing ya ada sepinya nanti dibuka ya dipasang yang di kapas baru ya untuk harga tambahnya ya yang ini sekitar 195.000 ini dari cukup catang asli ya misu-bisi dan ini sepinya buka dulu pasang yang sebelah yang baru ya ambil kita pakai ini ya terus masukin ke sini nah terjebak ketang ya tadi biar ngunci ini nanti kita langsung kita pasang aja ya di atas ini sama ya ini untuk setelan sepinya sama kayak setelan rem ya sama sebenarnya ini bisa setel ini dimasukin ya kunci sama ya kayak kancing kampas rem ya ini pelat kita pasang ya pelat kita pasang ya pelatnya pasang kampas pasang lagi terus pakunya ya sama dipasang juga ini setelah per ya kancingnya kanan kiri kepasang tinggal kita pasang pelatnya ya yang 2 biji ini yang disini nih kesini tarik kesini ya masukin kanan kiri sama ya terus per masukin terus per masukin seperti ini nanti tarik kesini nanti tarik kesini satu tinggal satunya lagi masukin, sama ya, tarik pakai tangan setelah pairnya yang 3 biji nih ya, itu 2-3 kepasang semua, tinggal kita pasang yang bawah ya jadi untuk setelannya disini nih, ini seperti setelan rem ya, sama pair ya, nanti pasang disini nih kita pasang aja disini nih, setelah setelannya kepasang, tinggal pasang pairnya ya, ini disini nih kita pasang aja, ini udah selesai ya, jadi untuk setelan harian disini ya, disini bisa nih jadi kalau mau menurunkan, ke dalam ya, pakai obeng min, kalau mau menurunkan, diarah ke luar disini nih atau bisa disini ya, nih, si baut yang di luar nih, disini nih, juga bisa kalau yang disini, pasin di promolnya ya, pas lubang ini, lubang ini, pasin disini ya jadi kalau saya pasang seperti ini ya, contohnya, ini lubang yang bawah disini ya, dicutik pakai obeng min ya, kalau mau nyetel handrem jadi kalau mau menurunkan, ke arah luar, pakai obeng min ya, yang dicutik-cutik ini ya, seperti setelan rem biasa, kalau mau menurunkan ke arah dalem ini ya, jadi seperti ini ya, cara buka dan pasang handrem ya, atau rem tangan ya, ini untuk kancingnya ini sama ya, kayak kembas kupeling, ada pakunya, ada ringnya, ada pairnya ya, kanan kiri terus disini banyak 3 ya, 1, 2, di dalam 1, terus yang dibawah 1 ya, ini setelan handremnya disini nih nah, cukup sekian, cara buka dan pasang handrem ya, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok pengen dipasangin bro selamat menikmati selamat menikmati